Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kita percaya, hidup kita sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa sampai hari ini semua karena kebaikan. Tuhan yang luar biasa. Hari-hari kita mungkin telah kita lalui selama pandemi ini, kita mengalami satu kesulitan, baik itu ekonomi, usaha, ataupun anak-anak yang rindu akan sekolah. Tapi percayalah ketika Tuhan mengizinkan itu semua, Tuhan mempunyai satu maksud tertentu buat kita semua. Dan kita percaya waktunya Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kita tidak perlu ragu, tidak perlu ragu akan penyertaan Tuhan yang senantiasa ada. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapak di dalam sorga, biarlah kami datang kepadamu pada siang hari ini dengan penuh kerinduan. Bagaikan rusak datang ke sungai dan mendapatkan kelegaan dari rasa hausnya. Biarlah kami datang kepada Tuhan juga dengan tangan yang hampa, tetapi membawa korban syukur bahwa di dalam situasi, kondisi apapun, kami mengingat bahwa kemurahanmu itu lebih daripada hidup. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kami kesempatan agar kami dapat mempergunakan waktu dengan bijak. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Kami menyerahkan pada nungan firman, di mana firman itu adalah kekuatan. Firman itu menjadi panduan. Sehingga perjalanan kami sampai di tujuan. Terima kasih Bapak. Beri kepada kami hati yang terbuka, telinga yang bukan hanya mendengar, namun mendengarkan. Kami menyerahkan biarlah kuasa roh kudus menolong kepada hambamu dan kepada setiap kami, supaya kami dapat memahami, dan dengan pemahaman yang benar kami dapat melakukannya, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapak. Terpuci nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Salam. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang berada di rumah, dan mungkin saat hari ini saudara-saudara masih tetap berada di rumah sakit, untuk mendapatkan perawatan perhatian yang intens dari tenaga medis. Saya selalu memberikan salam di Sapaan Hamba Tuhan dan di YouTube channel maupun di IG Live. Kita harus tetap komit, selalu solid lawan COVID. Jangan sampai amit-amit. Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, kita ketemu dengan sebuah tema spiritual disiplin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita suka mendapat ucapan dari teman-teman kita, Waduh, engkau luar biasa. Atau mungkin kita sendiri yang tergerak menyampaikan ucapan itu kepada saudara-saudara kita, ada apa sih dibalik sesuatu yang luar biasa itu? Pasti konotasi luar biasa itu terkait dengan sesuatu yang besar, bukan? Terkait dengan sesuatu yang spesial. Terkait dengan sesuatu yang spektakuler. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat para olahragawan, yang mungkin saya ngambil contohnya orang-orang yang menjadi Goesmania sekarang ini. Saya tadi di sebelah ngopi sebentar, ketemu sama komunitas Goesmania. Sepeda, enggak tahu mereka ini pemula, amatir atau profesional. Saya lihat mereka seharusnya ke gereja ya, tetapi mereka lebih memilih untuk bersepeda oke deh. Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat gambar ini, ini adalah sebuah event internasional balap sepeda. Balap sepeda yang diselenggarakan di stadion, diikuti oleh beberapa negara, biasanya seperti itu ya. Saudara-sudara, di rumah ini ada lima sepeda yang saya rakit sendiri ya, tapi sebelum harga naik nih sekarang. Orang yang suka road bike, sepeda balap, enggak tahu mereka ini ngerti enggak ya, mereka ini mempergunakan sepeda itu bagusnya di mana. Cuma saya lihat, sepeda balap ini kan enggak bisa dibikin pelan ya. Speednya juga mungkin 9, 10, 11. Dan mereka ada di jalan-jalan rame begini, dia punya ban, permukanya itu kecil dan tipis. Karena dia tidak bisa pelan, ya mungkin dia bisa berbenturan dengan pengguna jalan raya. Dan saya pernah mengalami, ketika pengguna sepeda balap ini, dia coba lompat atau dia mencoba mengalihkan jalan-jalan pasir ke aspal, dia punya permukaan kecil, sehingga kelompoknya ada kerikil atau batu, dia mudah tergelincir. Dan kemudian dia bisa, dia pada saat itu dia jatuh di depan mobil saya. Percis sekian, enggak sampai satu meter kali ya. Dan orang sudah ngerhubungin, ini lama. Di jaman perjanjian lama kayaknya sih ya. Udah lama, saudara-saudara. Nah, sudah-sudah dikasih oleh Tuhan, ketika dia jatuh di depan mobil saya, saya refleks turun. Bukan karena saya menabrak dia punya sepeda, dan pengendaranya langsung pingsan, saudara. Langsung pingsan, orang sudah ngerhubungin. Saya tidak lama angkut itu, enggak usah ngomong-ngomong. Ya, walaupun apa namanya, orang sepintas lalu menyalahkan mobil, karena mobil itu kan lebih besar dari sepeda. Ya, mungkin yang disalahkan yang besar duluan. Saya bawa, bahkan sampai saya bawa ke rumahnya. Orang berikut sepedanya, saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang punya atau senang olahraga begini, bahkan sampai ikut dalam perlombaan, ya, mungkin di perlombaan itu dia tidak jadi juara. Tetapi untuk bisa ke stadion itu, dia melakukan training. Melakukan sesuatu yang biasa. Melakukan sesuatu yang kelihatannya sederhana. Nah, tetapi secara intens, secara konsisten, dia melakukan itu, melakukan itu, dan seterusnya. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai disiplin. Nah, sudah saudara, kalau kita menyebut sesuatu disiplin ini, ternyata disiplin ini bukan hanya kepada sesuatu yang kelihatannya itu menyangkut dunia yang lain. Saya menyinggung tentang dunia kesehatan atau situasi terkini. Di saat pandemi COVID-19. Kedisiplinan ini kan bukan hanya, kedisiplinan ini menjadi sesuatu isu yang krusial, karena Indonesia ini termasuk orang yang kurang disiplin. Bermasker, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Sehingga sekarang ini naiknya bukan lagi hitungan puluhan. Udah sampai ribuan. Satu kali naik itu seribu, bisa sampai dua ribu. Jadi saat ini orang bertanya, puncaknya kapan? Kalau kesehatan tidak mengalami penurunan, perekonomian bisa mandek loh. Karena itu katanya Jokowi ibarat rem dan gas. Nah kalau perekonomian mengalami problem, sosial bergejolak, politik tidak stabil. Maka timbul krisis. Saat ini Indonesia belum masuk dalam resesi, karena nunggu dua kuartal pertumbuhan negatif. tetapi empat dari sekian negara itu ada di Asia, Hongkong, Korea Selatan, Singapur, Malaysia. Indonesia nunggu kuartal berikut, setelah kemarin minus lima, pertumbuhan ekonominya, kalau negatif lagi, resesi sudah. Ibu papa sudah-sudah kasih, masalah disiplin di kesehatan. Di Arcamani itu ada berseri, berinvestasi seribu sehari. Ini ekonomi ya. Berinvestasi seribu sehari. Dia bisa bawa 7 ribu seminggu sih. Dia bisa bawa 28 ribu sebulan. Ya. Dan dia bisa 10 bulan dia bawa 280, oke lah nilainya sama. Tapi yang jadi tekanan itu seribu seharinya. Sehingga kalau omongnya saya minta 7 ribu, masukin setiap minggu. Sudara ngerogoh 7 ribu, itu enggak gampang loh. Belum ngerogoh duit 28 ribu. Karena itu seribu sehari. Disiplin, intense. Karena seribu itu 50% diskon, satu kali parkir motor sekarang ini. Satu kali parkir motor itu 2 ribu. Sudara berapa kali parkir motor, yang punya motor? Satu hari. Ini seribu. Sehingga ada proyek-proyek besar, bilangannya ratusan juta, maka berseri itu memberi kontribusi 80 juta sekian. Jadi kalau satu orang, seribu sehari, 7 ribu seminggu, direkap menjadi 100 orang, 2 juta 800 kali sekian bulan. Sudara sudah dikasih oleh Tuhan, saya bawa amplop ambil 4 berlian, mengambil kesempatan bermisi 5 ribu sebulan. Ini nominalnya yang lebih kecil kan, dari yang 7 ribu tadi. Tetapi database menunjukkan, tidak semua orang. Dan ada orang-orang tertentu, yang memberi nominalnya lebih dari 5 ribu. Di sini bukan soal nominalnya 100 ribu, mau 1 juta, bukan. 5 ribu, 1 bulan. Intense, disiplin, sudara-sudara. Maka nanti bulan Oktober, K&P tidak akan lagi ngomong soal dana, karena semua dicukupi dari 5 ribu sebulan ini. Ya, tapi kan kenyataannya, ini kita tidak lakukan survei, kita langsung lakukan analisa database. Sehingga ketahuan, sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, sehingga gereja ini dalam bermisi, tidak harus, hal yang besar itu langsung besar. Karena berat pasti. Tapi dimulai dengan sesuatu yang kecil. Demikian juga dengan kehidupan rohani, sudara. nampaknya perlu ada treatment, perlu ada kedisiplinan. PT. POS itu punya slogan, from small beginnings, come great things. dimulai dari sesuatu yang kecil, maka menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi yang luar biasa itu tidak selalu langsung jebret besar. Kadang-kadang dimulai dari sesuatu yang kecil, sehingga dengan demikian sesuatu yang luar biasa itu bukan karena hebat dan dasyat, tetapi karena biasa. dan biasa itu adalah langkah-langkah kecil. Tetapi kemudian secara intens disiplin dia lakukan, akhirnya, setelah ada angin badai, kekuatan dan ketahanannya muncullah di sana. So, sudara. Sebenarnya masalah spiritual disiplin ini, kita bisa dapatkan bukunya dalam edisi bahasa Inggris, yang ditulis oleh Donald Whitney. Dan saya lihat, buku ini dijual secara online itu harganya sekitar 14 poin sekian, dalam US dollar. Dollar US ya. Jadi mahal ya, bukunya. dan itemnya juga cukup banyak, bisa sampai 16 ini kalau tidak salah, tapi saya akan menyampaikan disiplin 4 atau 5 hal saja pada siang hari ini. So, sudara. Mari kita periksa Masmur 57. Saya akan membaca bagi kita semua firman Tuhan, dari Masmur 57 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan, miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Cerita ini ada di 1 Samuel 22-24. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dan dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga, dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lobang di kedepanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, di awal ayat tadi ada Miktam, dan Miktam ini adalah tulisan Daud dari 56 sampai 60. Dan Miktam ini di dalam terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta itu disebut sebagai tulisan yang tertulis di Prasasti. Dan kalau kita ngomong tentang Prasasti, biasanya ada tulisan-tulisan termasuk Batu Nisan. Dan di situ biasanya berbicara tentang peristiwa yang monumental, yang harus diingat karena menyangkut sejarah perjalanan kehidupan. Sehingga dengan demikian cerita ini, kira-kira bagi Daud itu merupakan sebuah tulisan yang perlu dicatat. Kalau dia punya buku daire, dia tulis di situ supaya dia bisa membaca satu kali nanti. Dan kalaupun tidak, ada generasi selanjutnya yang coba buka bukunya Daud. Dan lihat ada sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya, sesuatu yang penting. Nah sesuatu yang penting itu berbicara tentang peristiwa yang krusial. Ini bukan soal bisa makan atau tidak bisa makan. Ini pilihannya antara hidup atau mati. Karena sesungguhnya kalau berbicara tentang background peristiwa ini, adalah berbicara ketika Daud yang sedang berada di pelarian, dan sedang berada dan menyandang status sebagai wanted daripada Raja Saul. Sehingga dia perlu bersembunyi ke gua dalam sekian waktu. Hitungannya dia tidak bisa lepas dari lubang jarum. Seharusnya dia berada di ujung tanduk. Karena itu dalam persembunyiannya, dia menyampaikan sebuah ungkapan kepada Tuhan. Sesuatu yang kejar Daud itu bukan reman. Bukan orang kaleng-kaleng. Bahkan Saulnya sendiri turun untuk melakukan pencarian. Dan cerita ini terungkap ketika dia berada di gua bersama dengan orang-orang yang juga punya nasib sama. Orang-orang yang juga pelarian, saudara. Jadi kalau saudara lihat kisahnya di satu Samuel, itu lebih rame dari drama Korea, saudara. Saudara bisa lihat nanti di rumah ya. Dan ketika Saul dalam pelariannya dia mau buang hajat, dia masuk ke gua. Sebenarnya saat itu adalah saat terbaik untuk Daud itu langsung cincang Saul. Untung Daud bukan orang Madura. Kalau orang Madura pasti dicelurit. Dan Daud tidak mau menyentuh tubuh Saul. Walaupun orang-orang di sekitarnya, Daud ini waktunya. Ini kesempatan. Ini momentum. Habisin aja. Daud bergeming, saudara. Dan dia mengatakan, Tidak. Ini orang diurapi Tuhan, Raja Saul. Dan dia hanya lakukan apa? Dia potong punca jubah daripada Saul. Dan setelah Saul keluar, baru dia berteriak dari belakang. Raja Saul, Tuhanku Raja. Mengapa engkau mengejar aku dan seterusnya? Selika-selika Tuhan. Luar biasa cerita itu. Ini peristiwa monumental dalam perjalanan kehidupan Daud. Saudara-saudara. Kenapa dia bisa melewati sebuah momentum untuk melakukan kejahatan? Tetapi dia bisa lewati tanpa berdosa kepada Tuhan. Kenapa dia bisa lalui pelarian di Padanggurun sampai dia diberi kemenangan oleh Tuhan dalam krisisnya ini? Nah ini. Ini tentu bukan kali itu Daud muncul kehebatannya. Tetapi karena dia biasa. Karena dia membangun dari sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang kecil. Apa itu? Yang pertama, Saudara-saudara. Zainas Forb Bible Study. Yuk kita lihat 56. Pasal 56, ayat 11. Pasal 56, ayat 11. Satu pasal sebelumnya, ayat 11. Kepada Allah, firmanya ku puji. Kepada Tuhan, firmanya ku puji. Kepada Allah, aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudara, kasih oleh Tuhan. Kelihatan sesuatu yang sepele ya. Gemari. Gemar membaca Alkitab setiap hari. Tetapi saudara-saudara bisa melihat kitab Masmur pasal 1. Berbahagialah. Berbahagialah itu diberkatilah. God bless. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Kelihatan orang luar biasa bisa bertahan di saat krisis ini. Bukan karena dia punya kekuatan saat ini. Tapi karena dia menginvestasikan waktunya. Dengan perkara-perkara yang kelihatannya sepele. Kelihatannya kecil. Kelihatannya sederhana. Datang ke gereja doa pagi. Datang ke gereja ibadah. Datang ke gereja melayani dan seterusnya. Tetapi dampaknya luar biasa. Saudara-saudara Tuhan. Tadi disebut oleh Daud. Bagaimana dia menaruh firman dalam kehidupannya. Karena itu saya katakan. Join us for Bible study. Sudah sudikasul ya Tuhan. Ada 4M yang seringkali disosialisasikan. Membaca, merenungkan, melakukan, membagikan. 4M ini harus menjadi kegemaran kita. Baca firman Tuhan bukan karena keterpaksaan. Walaupun disiplin itu sebenarnya sebagian besar itu pemaksaan. Biasanya anak-anak kecil, biasanya dia gak mau yang pahit, yang keras gak mau. Maunya apa? Maunya yang manis. Walaupun itu tidak sehat, Sudara. Tapi orang tua sekarang kan daripada nangis mending dibungkam dengan permen. Demikian juga dalam hal-hal rohani. Gereja seringkali terjebak untuk memberikan apa yang anda suka. Tetapi berapa gereja yang memikirkan bukan berdasarkan like or dislike. Tetapi ini sehat gak? Karena itu ketika Sudara berselancar di Youtube, Sudara tidak hanya bertemu dengan gereja Salmasi punya servis loh ya. Sudara bisa bertemu dengan gereja-gereja lain. Dan Sudara bisa mendengarkan pengkotbah itu bukan hanya pengkotbah yang namanya pendeta Kaleb. Tapi Sudara bisa bertemu dengan pendeta-pendeta yang lain. Yang bisa jadi, kalau Sudara tidak berakar dalam firman Tuhan, maka itu bisa menjadi potensi penyesatan. Dan Sudara tidak sadar. Iya kan? Pengajaran-pengajaran seterusnya. Sekarang ini yang menjadi pengikut yang benar itu jumlahnya malah sedikit. Yang heboh yang banyak pengikutnya. Dan justru sekarang ini timbul teori bahwa yang banyak itu pasti benar. Yang minoritas pasti salah. Nah, apalagi berkembang seperti itu. Karena itu sudah sudika-sudika Tuhan berapa banyak kita membangun, mendisiplin, membaca firman Tuhan. Asupan rohani, supaya jiwa kita tenang. Dalam firman Tuhan itu ada penghiburan. Dalam firman Tuhan terkandung janji dan seterusnya. Yang kita bisa ingat untuk selalu kita punya pengharapan dan tidak hopeless. Ayo kita lakukan Sudara. Mungkin kalau langsung suruh baca satu alkitab pusing kita ya. Tapi kalau satu pasal, satu pasal. Maka satu tahun kita tanpa sadar kita sudah menyelesaikan itu. Daud sudah melakukan dengan bagaimana dia berinteraksi bukan hanya dengan Tuhan. Tetapi dia berinteraksi dengan firmannya. Ayo kita bangun diri kita ya. Yang kedua, join us in prayer. Sudara-sudari kasih oleh Tuhan di dalam penyembahan. Di dalam adoration. Di dalam pengagungan. Ini juga bukan pekerjaan sehari dua hari. Tetapi sesuatu yang dikerjakan bahkan menjadi gaya hidup. Ada ungkapan katanya sih, apa bedanya sih miskin sama sederhana. Oh kalau miskin itu keadaan hidup Pak. Kalau sederhana itu gaya hidup. Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tidak menyembah di tempat ini kan. Tidak hanya di tempat ini maksud saya. Tetapi kalau menjadi gaya hidup dimanapun. Kita menyembah Tuhan. Bukan soal kita bisa nyanyi atau tidak. Karena ini bukan soal kemampuan. Ini soal gaya hidup. Sudara mau menyanyinya fals mau enggak. Sudara ingin keluar dari hati yang paling dalam. Ingin menyembah. Ingin mengagungkan nama Tuhan. Ayat mana yang menunjukkan soal itu. Sudara-sudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam prayer berbicara tentang doa. Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Kasihainilah aku ya Allah. Kasihainilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga. Dan menyelamatkan aku. Mencelah orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia. Dan kebenarannya. Sorry. Ini penjelasan tentang doa. Prayer. Dimanakah Daud menaikkan doa? Apakah hanya terdapat di pasal 57 ayat 2 dan seterusnya? Daud menaikkan doa tidak hanya diceritain. Kalau kita melihat dan memeriksa otobiografi daripada Daud. Karena itu sudah sudah kasih Tuhan. Apa sih yang membedakan doa dengan meditation? Sehingga kalau memanya diungkap tentang meditation. Jangan sudah berpikir di semua ajima, di semua yoga, semua ini ya. Bukan begitu sudah sudah kasih Tuhan. Prayer sejati adalah Tuhan Yesus. Karena itu dia berdoa biasa di taman Gethsemani. Setiap hari, sehabis pelayanan, dia berdoa di taman Gethsemani. Sehingga dia bisa melalui cawan. Dia melewati cawan penderitaan sampai dia mati di atas kayu salib tanpa jatuh dalam dosa. Itu bukan karena dia kuasa. Tapi karena dia membangun sesuatu yang luar biasa itu dari sesuatu yang biasa. Kalau berbicara tentang prayer adalah berbicara tentang atau ketika kita berbicara dengan Tuhan. Tapi meditation itu berbicara atau ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Seringkali karena kita mungkin sering jadi MC, sering jadi juru bicara, kita ngobrol terus sama Tuhan. Tuhan mau ngomong, gak punya waktu. Kita kurang memberi waktu untuk berdiam diri dan memberi telinga mendengarkan suara Tuhan. Oh nanti kalau berdoa ada suara Pak dari langit-langit, bukan begitu Sudara. Mungkin Tuhan sudah bersuara lewat firmannya. Karena itu ketika kita berdoa, jangan lupa kita juga buka-buka Alkitab kita Sudara. Di situ Tuhan akan berikan suaranya, kemauan dan kehendaknya untuk kita boleh lakukan dalam hidup ini. Yuk kita berdoa, puji Tuhan lewat online ini. Doa Jumat, doa pagi, bisa bertambah jumlah orangnya untuk berdoa Sudara. Tapi bukan hanya di hari itu kan, setiap hari, bahkan setiap waktu. Jangan sampai karena kita tidak lima waktu, terus kemudian kita gak berdoa sama sekali Sudara. Justru kita ini lebih banyak karena lebih sering berdoa, dimanapun dan di setiap waktu. Yang berikut, join us for worship. Saya tadi menjelaskan bagaimana tentang worship penyembahan. Ini bukan soal penyembahan, tapi soal ibadah. Dan peribadatan kita ini bukan soal ritual, tetapi reality life, realitas kehidupan kita. Dimanapun, kalau kita menyembah di sini, ini hanya soal waktu, tempat, dan dengan siapa kita menyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita, full life, kita menyembah Tuhan. Sudah-sudah dikasih Tuhan, dimana kita bisa melihat penyembahan daripada Daud kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. 57 ayat yang ke-6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ini merupakan satu bentuk pengagungan, penghormatan kepada Tuhan dalam situasi krisis. Dia menyimpan keyakinan bahwa Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Sudah-sudah dikasih Tuhan, dibalik kebutuhan, ada semacam kesadaran untuk meninggikan nama Tuhan. Karena itu dalam pujian-pujian, kita bersama dengan jemaat, kita mengagumkan nama Tuhan. Sudah-sudah, yang terakhir, join us a ministry. Kita berdisiplin di dalam pelayanan. Bukan karena berdasarkan mood atau tidak mood. Bukan karena kita suka atau tidak suka. Tetapi karena kita memang sudah dibebaskan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bisa mempersembahkan hidup dan kita masuk dalam pelayanan-pelayanan. Di mana kita temukan pelayanan Daud, sudara-sudara. Di dalam sebuah komitmen yang dia katakan ayat 8 dari 57. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Komitmen pelayanan Daud bukan terkungkung ketika dia berada di gua. Ketika dia berada di padang gurun. Dia tidak diperlengkapi alat musik. Tapi dia punya kerinduan untuk mempersembahkan apa yang dia bisa untuk melayani Tuhan. Supaya dunia tahu tentang Tuhan yang hebat. Bukan karena Daud yang hebat. Karena itu di dalam pelayanan atau di jaringan online. Di Arcamani itu ada stasiun channel Youtube. Yang masuk ke IG Live. Yang masuk ke radio. Yang masuk ke Youtube. Dan bisa diterima oleh teman-teman kita di Maluku. Di Bogor. Sampai ada yang di LA. Dia tangkap radio. Sudah seperti Tuhan ngomong. Bukan kita keliling dunia. Tapi lewat Youtube. Orang-orang juga bisa lihat. Bagaimana pelayanan kita semua. Saya tutup dengan sebuah ayat. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kami tahu berkat-Mu limpa dalam hidup kami Tuhan. Itu yang membuat kami senantiasa setia di dalam melayani. Itu yang membuat kami senantiasa bersyukur dari hati yang paling dalam. Bukan hanya berkat-berkat jazmani yang boleh kami nikmati. Tetapi berkat-berkat rohani. Bahkan berkat-berkat jiwani. Ketenangan. Rasa aman. Suka cita. Damai sejahtera. Semua itu adalah berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu pada waktu kami memuji dan menyembah. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Setiap firman yang ditabur boleh jatuh di tanah yang subur dan gembur. Sehingga akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Habamu berdoa untuk setiap jemaatmu yang hadir. Maupun yang berada di rumah melewati live streaming. Tuhan engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau menjawab setiap pergumulan Tuhan. Engkau yang menjadi pribadi yang menguatkan langkah mereka. Di tengah-tengah pergumulan hidup. Di tengah-tengah persoalan yang menekan. Di tengah-tengah sakit penyakit yang menggerogoti tubuh mereka. Yang mengkhawatirkan mereka. Engkau selalu menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan. Kebaikanmu boleh nyata. Dan kami tahu perjalanan kami ke depan. Tetap berada di dalam kemurahanmu. Terima kasih. Terpujilah engkau selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu. Tadahkan kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kirinya kasih dan anugerah dari Bapak di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan roh kudus menyertai langkah hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isah Al-Masih, Jemaat Lenggong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.